Oh guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Oh guys saat ini saya ada di jalan kehewanan atau kebaktian nih kayaknya nih Antara jalan biawan kehewanan nih guys Saya ada di kebaktian nih depan SD negeri 005 nih di depan saya tuh ada orang jualan tahu tuh nih Tahunya lumayan legendaris nih guys lama banget nih Tahu gunting Bang ya Tahu gunting berapa porsi 5.000 ya Oh mantap banget nih apanya Bang Oh dari singkong ya Oh ya musuhnya itu soalnya kalau tahu dong maksudnya apa nih musuhnya kok musuhan nama ini Oh ini musuhnya Oh kalau diadu jadi asik ya Oh gitu ponisi nabangnya direkam ya boleh deh saya beli dua bang ya tapi enggak apa-apa jualin aja dulu tuh pakai bumbu apa nih Bang ini sambil kacang dulu sambil kacang pedes nggak belum belum pedes Oh pakai cabai rawit ya biasa ya sama garam ya Oh 5.000 guys murah banget dipakai tahu apa nih Bang kalau tahunya apa nih pakai tahu apa nih itu tahu Pong namanya tahu Pong iya dulu sebelum aku diproses jadi tahu sambil kan tahu Pong Oh tahu pengen tapi setelah diproses di bikin tahu sambil ya kayak ini jadinya harganya 5000 guys murah banget ini posisinya di depan SD negeri 005 nih ya dari jam berapa Bang jualan di sini dari jam 12 siang sampai sampai agar Nisa malam sampai malam di sini ya ini banyak banget nih ini dari singkong ewangnya ini bikin sendiri nih bikin sendiri kalau tahunya enak ngambil Oh enggak terlalu capek ini dari kacang banget sama gula ya gula merah ya lain gulanya putih yang coklat ini pakai kecap oke cap-kecap manis ya kecap soto yang sangat besar itu mantap banget nih oh guys tahunya tahu Pong ya tahu Pong guys asal mulanya begitu memang bubunya dipisah ya enak dipisah soalnya kalau dipisah itu jam berapapun enak dimakan Oh gitu tapi kalau disiram otomatis harus langsung dimakan Oh mantap ya abangnya nih siapa bang namanya bang Trisno opa Trisno bangku Trisno dari jam 12 nih ya beja sampai sore sampai malam ya malam ya malam itu lari ke pasar malam nanti larinya ke pasar malam ya pasar malamnya pasar malam mana lambung mana penampungan kurat Oh gitu hahaha mantap banget ini banyak nih pelanggannya nih santai jepang ya lumayan sudah lama aku jadi sudah udah biasa Bang ya banyak yang kenal sudah udah banyak kenal tahunya namanya tahu Pong ya pertama memang gitu soalnya kalau tahu kalau bukan tahu begitu anunya kalau pakai tahu lain bisa nggak tahu Cina gitu nggak bisa ya tahu bulat gitu bisa nggak pakai tahu bulat kayak belum bisa ya nggak pernah ya nggak cocok ya dari dulu emang pakai tahu ini ya Oh guys tuh bumbunya tuh ini legendaris loh Bang ini Bang udah dari zaman dulu ya udah ada ya dari tahun 70-an udah ada nih udah dari tahun 70-an udah ada nih guys soalnya kakak aku tuh mulai 81 Oh dari 81 jualan abang dari tahun tahun berapa nih Bang tahun 90-an udah jualan iya Oh mantap nih banyak langganannya nih ya rame banget ya lumayan banyak yang cocok deh dia cocok berarti rasanya nih hahaha jadi satu lah Mbak terus mantap mantap sambilnya nih guys tahunnya tuh murah guys cuma 5.000 ya satu porsi 5.000 udah termasuk ininya bang murah banget tuh enggak tuh abangnya tuh oh 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 yasip iya santai ya Bang jualin aja dulu oke enggak papa bubunya banyak mau habis nih banyak persediaan ya stoknya ada ya berapa biji Bang sehari Bang bawa tahunya Bang 750 700 biji oh oh ada stoknya guys kalau tahunya berapa biji tahunya 700 700 oh tahunya 700 repiknya 500 biji ya habis tiap hari iya namanya rezeki kan pasang sudut kenapa oh iya oh guys tahunya tahu tong nih beli udah begini Bang apa goreng udah jadi ya prosesnya udah jadi jadi tinggal ngambil aja jadi gak terlalu semua kan bagi-bagi ano bagi-bagi bagi-bagi rezeki kedua bagi-bagi tenaganya lain-lain jadi aku mempromosi sama jualan aja wih enak banget aromanya mantep ya pakai bawang putih ya pakai kalau gak pakai bawang putih ya petis pakai enggak petis aku gak pernah pakai enggak pakai petis pernah orang pakai petis sekali itu anak-anak itu bumbu kok nengket nih oh gitu pakai petis ya jangan deh gak enak oh gitu banyak yang komplen oh jadi cuma pakai ini aja ya gula putih sama kecap ya iya soalnya kalau gula merah itu gak bisa hancur sampai kecuali direbus dulu terus matap banget ya satu porsi berapa banyak bang lima lima ya iya soalnya terus terang ini kan tahunya agak bagus bagus ya kalau tahunya apa kecil-kecil itu tahunya besar nih iya agak anunya lah cuma 5 ribu harganya murah banget iya soalnya ya tak jual mahal kayak apa ini kan cuma makanan rakyat makanan meriah murah-meriah itu legendaris nih dari tahun 70-an udah ada 8 8 eh 79 79 udah ada ya yaitu itu masih manual gilingannya dulu kalau ke tahun 80 dulu kan gilingannya masih manual pakai batu itu kalau kakak wajah ikut ngangkati ke kapal masih pakai kapal kayu dulu oh gitu kalau aku sudah mulai jaman enak mulai harga 25 rupiah kalau di lagu dulu cabainya langsung dipotong nih bang enak dipotong aja oh pedes ya cabainya cabai rawit ya bang ya ini kalau zaman dulu cabai rawit tapi sekarang bagi cabai tapi mahal ya tidak juga sih berapa sekarang cabai sekilo ini sekitar 30-an ya 30 ribu 30 ribu otomatis mantep banget ya 30 lah lombok ya bos biasa ya oke oke bisa meletak-meletak di mulut nih baru ada musuhnya lagi nih pakai musuhnya nih singkong nih musuhnya dibilang di titik ya musuhnya ya iya soalnya kalau tahu dok nanti jenuh iya jenuh ya sensasi lain gitu aja kalau ada GPE kan ada dua rasa oh mantep banget Pak kayaknya ini ya Pak ya kesampean romboknya oke wih mantep tuh kasih garam oh kasih garam iya garam itu kadang ada yang suka biar tambah mantep lagi iya 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 anak-anak itu kalau gak ada garamnya oh gitu iya berarti ada yang suka asin juga bang ya tapi gak pake micin bang ya enggak ya ya pake pake juga di bumbunya oh tapi di garam kan pake garam aja ya tahunya pertama garam dulu gula putih oh dapet dua tuh 5.000 dapet dua iya 5.000 dapet dua itu kalau suka KIP otomatis banyak KIP tapi kalau suka tangunya jadi banyak tangunya oh gitu iya oh dapet tendok lagi ya wuih nonton wuih royal juga nih abangnya 5.000 murah meriah murah meriah pokoknya pembeli aku senang yaudah gitu aja sukses aku lakukan dari pembeli iya otomatis ya semua kalau bisa dibeginikan biar ya kalau bisa puas deh dia wuih mantap rapi banget banget nih uangnya ini yaudah api nih sekarang kalau belanja lah kita belanja ke minima ketanya tempat kan bagus otomatis gaya tariknya di situ oh gitu lama ini 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 juga rombong bu tiap bagian suci bahannya lain ini tempat ya bagus mas tadi biar kelihatan fisik amit ya mbak yong oh iya siap makasih sedang jadi langganan tuh banyak iya abangnya beli berapa tuh satu satu aja ini hampir tiap hari loh biar aja bang gak usah bayar aku aja bayarin ngomongnya balik satu aja gak apa-apa gak apa-apa gak usah dibayar iya biar aku bayarin iya gak apa-apa oke mantap aku dua kayak tadi bubunya lah ya iya bubunya dilainkan aja boleh dilainkan dicampur juga gak apa-apa aku dicampur aja nanti daripada menghemat menghemat ini menghemat plastik gak bisa harus dipisah ya oh gitu oh siap kasih ya kalau dipisah itu makan jam berapa malam gak akan usah mantap banget aromanya bawang putih pakai bawang putih enggak bawang putih kan iya anis pakai bawang putih enak enak banget halo halo bro populer disini bang hampir kenal semua siapa tadi bang siapa tadi namanya bang sutris no guys buat sahabat makan semua nih yang pengen kesini di depan SD negeri 005 nih ini jalan apa nih bang kebaktian jalan kebaktian guys dari jam 12 abangnya sampai malam ada di jalan kebaktian di depan SD negeri 005 ayo ini mantap banget harganya murah cuma 5000 udah pakai ini musuhnya ini ada musuhnya nih guys keripik singkong dapat dua murah murah banget aku padas bang ya dua-duanya gak masalah gak gak masalah bang ini royal banget sesuai selera yang penting konsumen yang penting pelanggan senang yang beli puas tahu gunting tahu gunting tahu gunting apa tahu pong namanya bang aslinya tahu gunting oh oh nih wih mantap banget dari mana nih sampean ya dari mana dari jalan-jalan aja bang pas ngeliat tahu gunting wah ini rasa nostalgia nih iya kan zaman anak-anak dulu nih ya betul wih mantap banget apa deng wih mantap wih bantam banyak langganannya nih ayo beli bang enak nih bang 5 ribu aja murah cabainya nih saya juga bagi banyak cabainya nih saya cuman dokumentasi ada 10 menit memang ini murah cuman oke cuman 5 ribu cuman 5 ribu cuman 5 ribu wah ini ketemu baba pengacara nih sama pengacara wah baba pengacara nih pengacara sukses kelas ini kelas berat ini kelas berat ini lama kelas berat dibeli bang ada bang buyung nih saya beli 2 oke oke mantap ini pakai gripe pakai gripe dari mana pak langsung pulang 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 ini kampanye nih ini kampanye nih bang bang sutris aku pakai cabai bang ya oke iya toh garamnya boleh di pinggir di pinggir aja oke oh dicampur ada juga yang dicampur ada oh itu langsung garam nih jadi generasi micin iya generasi micin ini generasi garam ini bang kok jauh kan yang mau keliling-keliling sama rindah pokoknya sih kalau di sama rindah itu tidak ada yang jauh oh kasal masih bisa dijangkau ini caleg yang berbobot ini mantap banget mantap jiwa pokoknya sosialis sosialis sosialisasinya mantap pasti deh terpilih kalau terpilih kan mundur iya namanya ibsut kan permainan padai aku tiga loh tadi sama abangnya tadi iya biar aja padai gak usah di anu iya makasih ya padai ya sampe-sampe wow amin ya robbal alamin ini kelab kacang kas berat ini ini abang saya ini oke buat sahabat makan semua yang pengen disini langsung aja guys oke sekian liputan hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jasna selamat menikmati selamat menikmati